Intro Selamat siang Pace Macedang Sejumlah berita dan informasi dari Kabupaten Jayapura telah kami siapkan dari ruang redaksi info Kenambai Umbai Bersama saya Ines Marweri Selama 30 menit ke depan ada di layar kaca Anda dan mari kita simak berita selengkapnya Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura secara resmi membuka penerimaan CPNS Formasi 2018-2019 Badan Kepegawai Negara menyatakan pendaftaran calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018-2019 di Provinsi Kabupaten dan Kota Jayapura telah dibuka Ketika dikonfirmasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura Alex Rumbo biar membenarkan hal tersebut Kepada wartawan siang kemarin Alex menjelaskan bahwa penerimaan CPNS untuk Kabupaten Jayapura sebanyak 639 formasi Alex juga menambahkan bagi orang asli Papua akan diprioritaskan dengan perbandingan sebesar 80% dari total rekrutmen dan untuk mendapatkan informasi pendaftaran CPNS dapat diakses melalui website ssgn.bkn.gu.id untuk Kabupaten Jayapura untuk tahun ini kita punya formasi kurang lebih 639 formasi dimana formasi ini terbagi formasi khusus untuk guru dan medis itu kurang lebih 70% kemudian 30% adalah tenaga teknis yang lain khusus untuk kita di Kabupaten Jayapura formasi cukup besar dan keberpihakan untuk orang Papua yang cukup juga besar 80-20 saya harapkan untuk teman-teman semua pencari kerja silakan untuk bisa berlomba-lomba dengan syarat harus memenuhi syarat yang ada sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam penghormatan yang sudah kami sampaikan dari Sentani, Etitya Setiawan melaporkan